Kia Picanto sudah masuk generasi ketiga, kini mobil ini dapat ubahan dengan semuanya baru. Anggota terkecil dalam jajaran mobil, Kia ini mengadopsi tampang yang lebih agresif dan gahar. Kia Picanto ini digadang-gadang akan meluncur di Gias 2023 nanti. Dan siap melibas pasar hot city car di Indonesia seperti Honda Brio RS dan All New Toyota Agya GR Sport 2023. Lalu bagaimana spesifikasi dari All New Kia Picanto 2023 ini? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Picanto generasi ketiga awalnya diperkenalkan pada tahun 2017 dan mendapat pembaruan ringan pada tahun 2020. Kali ini Kia lebih serius dalam hal pembaruan gaya. All New Picanto mengadopsi bahasa gaya Opposite United dengan cara yang unik dan tersedia dalam varian Baseline dan GT Line. Facelift kedua dari Kia Picanto ini mengadopsi lampu depan berbentuk huruf Y dengan opsional LED. Tampangnya lebih sporty dari versi sebelumnya. Bemper dari Kia Picanto juga mengadopsi grill Tiger Nose. Picanto mendapat sepasang lampu belakang LED baru yang sekarang terhubung di bawah kaca belakang. Bempernya juga diperbarui dengan tarikan garis yang lebih tajam. Termasuk reflektor yang lebih kecil, diffuser yang lebih agresif, dan tidak adanya pipa knalpot yang terlihat. Kia Picanto baseline dihadirkan dengan velg 14 inci, namun ada opsi menggunakan velg 15 inci dan 16 inci. Sedangkan GT Line hadir dalam ukuran velg 16 inci yang dilengkapi desain lebih modern dan diffuser belakang yang lebih sporty. Picanto baru hadir dengan dua pilihan mesin, konsumen dapat memilih antara mesin bensin 1 liter atau 1,2 liter. Mesin 1 liter dihadirkan bagi pelanggan yang mengutamakan efisiensi. Sedangkan mesin 1,2 liter lebih baik bagi orang yang menginginkan tenaga lebih, terutama untuk mengemudi pada kecepatan tinggi atau menanjak. Sayangnya tidak ada varian turbo dalam varian Kia Picanto terbaru ini. Kedua mesin menggerakkan roda depan melalui transmisi manual 5 kecepatan, atau transmisi manual otomatis Kia AMT. Pindah ke dalam kabin, ubahannya kurang signifikan meskipun aspek teknologi telah ditingkatkan. Layar multi informasi display berukuran 8 inci itu sekarang kompatibel dengan bluetooth. Online Voice Recognition, Apple CarPlay, dan Android Auto. Tampilan tengah tetap mempertahankan kenop fisik dan digabungkan dengan kluster instrumen digital standar 4,2 inci. Peranti keselamatan juga ditingkatkan dengan sistem, advanced driver, assistant system, atau ADAS. Seperti forward collision avoid dan assist untuk mendeteksi kendaraan. Fitur ini tergantung dari trim yang akan dipilih, biasanya varian ternyata sudah dipasang teknologi ADAS. Sebagai tambahan Kia Picanto juga dibekali fitur seperti blind spot collision, avoid dan assist, lane keeping assist, driver attention warning and leading vehicle departure warning, intelligent speed limit assist, dan lane following assist. Selain itu, Picanto baru dilengkapi dengan emergency stop signal, yang secara otomatis mengedipkan lampu peringatan hazard untuk memperingatkan mobil di belakang jika pengemudi mengeram mendadak. Heal start assist control menahan mobil di ramp untuk memastikan mobil bergerak menjauh dengan mulus dari awal bukit. Fitur-fitur lain yang tersemat pada Picanto seperti sistem vehicle stability management, cornering brake control, dan straight line stability yang membantu pengemudi menjaga kendali saat pengereman dan menikung. Kia belum merilis harga, tapi di Eropa mobil ini akan berhadapan dengan Suzuki Ignis, Toyota Aigo X, Fiat Panda, dan Hyundai i10. Kalau di Indonesia, apakah Kia Picanto terbaru ini cocok buat lawan Honda Brio RS dan Toyota Agia GR Sport? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.